Halo Sobat Spanset, kalian punya webbing yang sering tergores atau bahkan putus akibat sudut tajam? Nah, Spanset punya nih aksesoris untuk menindungi webbing dari sudut tajam itu. Nah, apa itu? Ini dia! Nokat Nokat sangat cocok digunakan untuk kalian yang memiliki muatan bertipi tajam. Karena apa? Karena dia memiliki selat benang yang tebal. Oke, dari penggunaan pun sangat mudah guys. Karena kalian hanya perlu memasukkan webbing kalian ke dalam nokat. Karena nokat memiliki bentuk seperti slongsong. Seperti ini. Nah, mau tahu seberapa kuat nokat ini? Yuk langsung aja kita buktikan. Oke, di sini sudah ada webbing 1 ton. Nokat yang berukuran kecil. Pisau dapur. Pisau dapur yang berukuran lebih kecil. Cutter. Dan ada timun untuk tes ketajaman dari cutter dan juga pisau. Oke, sekarang kita akan tes ketajaman dari pisau-pisau kita ini. Yang pertama, aku akan coba tes dari pisau yang lebih kecil dulu. Oke, ini sebut sponset. Terbukti ya. Kalau ini beneran tajam. Oke, selanjutnya ada cutter. Oke, sebut sponset sudah ya. Untuk alat-alatnya sudah kita tes ketajamannya dan semuanya tajam. Yuk langsung aja kita tes untuk nokatnya. Oke, di sini kita langsung aja masukkan webbing ke dalam nokatnya. Oke, untuk pengguna nokat pastikan ada di badan webbingnya, Sobat Sponset. Oke, aku akan menggunakan tisau dapur yang kecil terlebih dahulu ya. Lanjut, menggunakan pisau dapur yang lebih besar. Oke, lanjut kita menggunakan cutter. Nah, ini dia hasil nokat dari kita tes uji ketahanan. Kita akan menggunakan tiga alat yaitu pisau dapur kecil, pisau dapur besar, dan juga cutter. Oke, ini kita copot aja kali ya guys. Biar bisa melihat hasilnya lebih detail. Nah, ini dia untuk ketebalannya. Damagenya hanya di luar saja. Dan dalamnya tidak ada bolongannya, Sobat Sponset. Jadi, webbing kalian akan tetap aman walaupun terkena sudut tajam. Nah, itu dia eksperimen yang tadi kita coba untuk nokat. Dan di sini webbing sling yang tadi di dalam nokat sama sekali tidak ada goresan. Dan membuktikan bahwa nokat sangat kuat, bahkan tidak memberikan damage kepada webbing slingnya. Sampai jumpa. Sobat Sponset harus lihat. Gak ini aneh, aneh banget. Mana ada produk kayak gini yang bener-bener pake gergaji. Dia brodol cuma kayak gini. Ini sih kalian kalau mau bawa kaca setajam silat juga, ini bisa banget. Oke, Sobat Sponset. Kalau tadi sebelumnya udah gergaji dan pisau kecil, pisau besar sampai cutter. Kali ini kita akan coba satu lagi dengan golok. Nah, gimana nih? Si nokat ini akan terputus atau enggak ya? Kira-kira. Yuk langsung aja kita coba. Nah, ini kita buktikan ketajamannya saat memotong kertas Sobat Sponset. Waduh. Duh, tajam banget. Kira-kira kalau potong nokat bakal terputus apa enggak ya? Duh, tajam banget. Duh, tajam banget. Nah, untuk kalian yang ingin membeli webbing sling atau nokat, kalian bisa langsung cek di www.sponset.co.id atau kalian cek di sales.sponset.co.id atau kalian bisa langsung belanja di e-commerce kita di Shopee ataupun Tokopedia Sponset Indonesia Official Store. Nah, itu aja yang bisa kita sharingin hari ini. untuk kalian yang mau request seputar produk Sponset lainnya yang mau kita eksperimenkan, langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Bye-bye!